Yang pemirsa Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adel Hendra, secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Rekomendasi B1 KWK kepada pasakan calon kepala daerah 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi yang diusung di pemilihan kepala daerah 2024. Partai Gerindra resmi menyerahkan form B1 KWK kepada 11 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Provinsi Jambi. Penyerahan rekomendasi B1 KWK ini berdasarkan arahan dan perintah dari DPP Partai Gerindra langsung dari Ketua Umum yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertempat di rupa perjuangan Partai Gerindra Jambi Senin 26 Agustus 2024. Penyerahan rekomendasi kepada Cakanda, Kabupaten, dan Kota dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Provinsi Jambi yang juga diwakili Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan anggota DPR RI Sultan Adil Hendra. Penyerahan surat persetujuan ini merupakan langkah penting bagi para kandidat pasangan calon kepala daerah untuk maju secara resmi dalam kontestasi politik di wilayah masing-masing. Ada pun nama-nama para calon kepala daerah yang menerima SKP 1KWK antara lain dari Kabupaten Batanghari, calon Bupati Muhammad Fadil Arief dan calon Wakil Bupati Bakhtiar. Kabupaten Tebo, calon Bupati Aspan dan calon Wakil Bupati Wartono Trien Kusubo. Kabupaten Buaro Jambi, calon Bupati Mas Nabu Seroh dan calon Wakil Bupati Zulkifli. Kabupaten Kerinci, calon Bupati Letkol Pernawirawan Darbadi dan calon Wakil Bupati Darifus. Kota Jambi, calon Wali Kota Haji Abdul Rahban dan calon Wakil Wali Kota Haji Adi Muhammad Guntur. Kemudian Kota Sungai Penuh, calon Wali Kota Alvin dan calon Wakil Wali Kota Ashar Hamsah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon Bupati Anwar Sadat dan calon Wakil Bupati Katamso. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, calon Bupati Dilah Hikmah Sari dan calon Wakil Bupati Muslimin Tanja. Kabupaten Sarul Lagun, calon Bupati Tontawi Jauhari dan calon Wakil Bupati Aharis Ape. Kabupaten Meragin, calon Bupati M. Syukur dan calon Wakil Bupati Abdul Kavid. Dan terakhir Kabupaten Bungo, calon Bupati Jumiwan Aguza dan calon Wakil Bupati Brikpol Purnawirawan Maidani. Penyerahan ini juga dihadiri dan disaksikan oleh seluruh jajaran pegurus DPD Partai Gerindra serta Ketua dan Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Kota. Surat ini merupakan dokumen penting yang menunjukkan dukungan resmi dari Partai Gerindra bagi para calon yang akan bertarung di pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada November mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Sultan Adel Hendra yang akrab dipanggil sah menegaskan bahwa penyerahan surat ini merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra dalam mendukung calon-calon yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Ia juga mengharapkan agar para calon Kepala Daerah yang menerima surat ini dapat berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hati rakyat. Ya Alhamdulillah DPD Provinsi Jambi sesuai dengan arahan Bapak Haji Prabu Subianto Ketua Umum yang Alhamdulillah saat ini Presiden terpilih yang pada hari Jumat kemarin melalui Sekretaris Jenderal memberikan kewenangan kepada DPD untuk menyerahkan B1 KWK kepada seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yang telah dipercaya langsung oleh Pak Prabowo menjalankan mandat untuk mengambil hati rakyat di setiap Kabupaten Kota hari ini kami syarahkan dan kami yakin para kandidat yang telah diputuskan dan dipilih Pak Prabowo itu ini adalah pelayan yang terbaik untuk Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk itu bagi kandidat yang telah mendapatkan kepercayaan Pak Prabowo inilah kandidat yang benar-benar ingin membangun daerah Rian Chan Chan Cek TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!